Intro Hey yo what's up geng Ini cara kita membuat kultur artemia Pertama nih pastikan kalian punya Supreme Plus nya ya kan Next ini kita pakai aerator juga gengs Jangan lupa selang aeratornya Dan ini yang terpenting nih guys Tutup botol CO2 Karena ini sangat mempermudahkan kalian dalam panen artemia nya nanti Ini bisa kalian dapetin di online online shop Ketik aja kata kuncinya itu tutup botol CO2 Nanti banyak keluar disitu oke Nah ini untuk botol yang gue pakai Yang agak lancip ke atas ya guys Karena nanti kalau kita balik posisinya nanti Tutupnya ini makin mengecil dan bodinya kan makin besar Nanti itu akan dengan sendirinya menyaring dan mempersempit ruang dari cangkang artemia Kita kosongin dulu oke Kita minum guys Jangan dibuang sayang Nah ini botol yang udah kosong ya kan Gede di bawah Nanti semakin mengecil 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 Oke next ini tutupnya bakal kita ganti dengan tutup yang CO2 tadi Disini ada dua lubang guys Fungsinya nanti ini untuk satu ke selang aerator Dan yang satunya lagi untuk kalian panen guys Jadi langsung aja kita pasang nih guys Satu persatu selang untuk ke aerator Dan yang satu lagi untuk nanti kalian panen Jangan lupa itu dikendorin dulu tutupnya Nanti fungsinya dia akan mengencangkan dari Peratan pegangan dari selang ke si tutup botol Kalau udah kepasang pastikan ini rat asik Apa sih namanya ini Kencang ya Diputer secara kencang Oke agar tidak copot guys Oke siap Ini udah gue pasang nih dua-duanya Oke hasilnya seperti ini guys Bisa dicek ada dua lubang Yang nantinya akan menghasilkan Hasil panen dan satu lubang lagi Untuk si gelembung Aeratornya Tara Seperti ini guys Kurang lebih akan menjadi Seperti ini tampilannya Setelah kita balik Oke karena nanti posisinya akan kebalik Seperti ini ya Jangan salah guys Oke bisa dicek dulu nih Satu Selangnya mengarah ke lubang yang itu untuk Belembung aerator dan satunya lagi untuk Panen si artemianya Oke udah kita siapin Bahan kulturnya Supreme Plus Dan jangan lupa guys Untuk yang atas ini gue gak buka Cuma cukup gue lubangin Untuk pegangan dari Si botol Karena nanti akan gue sangkutin ke penyangga Dan satu ini Gue kasih Apa ya Lubang untuk masukin artemianya guys Nah ini setelah gue kasih Kabel piece Untuk pegangan Si botol Sama penyangganya nanti Oke Kurang lebih seperti ini Gue gak habisin botolnya Gak gue buka Karena nanti takutnya karena gue di outdoor Ada debu nanti yang bisa masuk Nah ini dia nih Tampilannya seperti ini guys Oke Pakai kabel piece aja Dia udah kuat kok Karena bebannya gak begitu berat Nah ini dia udah dikasih air Dan Aeratornya berfungsi guys Gelembung 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 Gelembungnya Sudah terlihat ya kan Oke Kalau udah kayak gini Langkah selanjutnya Kita siapin garamnya terlebih dulu guys Karena kita akan masuk ke tahapan Kultur artemianya Oke Nah ini dia Garamnya Jangan pakai garam dapur Ini garam ikan guys Nanti nyokap lo nyariin lagi Oke ini dia Kita masukin secukupnya Untuk sebotol ini Takaran yang gue pakai Kurang lebih 3 sendok lah Nanti kalian bisa sesuaiin aja guys Kira-kira aja Itu gak mempengaruhi kok Yang pasti harus asin Karena ini Artemia Dasarnya itu Emang air asin ya guys Iya Oke Siap Gue pakai 3 sendok Next si Supreme plusnya Karena gue lagi Mau coba aja Ini gak terlalu banyak Sakaran yang gue pakai Segini Tapi nanti ini Hasilnya akan banyak kok Oke Kayak gini Oke Langsung kita masukin Pelan-pelan guys Dia akan larut sendiri Kalau yang belum larut Kita aduk-aduk aja Aduk-aduk Aduk-aduk-aduk-aduk Make sure Semuanya Kena air Karena ada yang Suka nempel-nempel Di bagian dinding botol Itu gak apa-apa guys Tadi akan turun lagi Karena itu ada Gelembung-gelembung yang dihasilin Dari air atau Oke Kayak gini guys Setelah gue Kasih garam Dan artemianya Kurang lebih ini Kita diamkan selama Satu kali 24 jam Oke Jangan lupa di subscribe Dulu dong Cepatuk Next Ini setelah Satu kali 24 jam Guys Kita diamkan terlebih dulu Sudah terlihat Ada kehidupan Dari Si telur Artemianya Guys Ya kan Bisa kelihatan gak tuh Tuh Nah Ini Makin ngumpul nih Di dalam Di bawah Dan disitu Dia makin banyak Karena dia akan Kita panen Enaknya ini Seperti ini guys Nanti begitu kita buka Cangkangnya udah otomatis Kepisah guys Di atas ya Tapi jangan sampai habis Airnya Karena sisa atasnya itu Sisa Cangkangnya aja Pastikan kita Siapin dulu nih guys Saringannya Sama Wadah untuk si air Yang bakal kita Panen artemianya Buka kerannya aja guys Oke Oke Hati-hati guys Kita akan lihat Seberapa banyak Dari satu Takaran sendok Artemia tadi Wow Cukup banyak ya guys Jadi buat kalian Yang butuh Lebih banyak lagi Bisa disesuaikan aja Atau tempat itu juga Bisa kalian Rubah ke botol Yang satu liter Atau botol Coca-Cola Yang tiga liter Kalau gak salah Apa dua liter setengah Yang lebih gede guys Itu bisa kalian sesuaikan Dengan Konsep yang sama Oke Tutup botolnya itu Masuk kok Gue punya yang di Coca-Cola Yang agak besar guys Itu juga masuk Drahtnya Oke nih Setelah gue Saring Hasilnya dapat Seperti ini guys Sebanyak ini Lumayan lah ya kan Hasilnya semuanya hidup Langsung aja Kita lihat Kita masukin di Solitaire Display ini guys Oke Tampilan artemianya Seperti ini guys Ini semuanya hidup Ini semuanya hidup Dan jumlahnya Cukup banyak Lihat deh Tuh Dari Cuma Sendok doang Tadi guys Ini cukup untuk Pakan burayak Burayak kalian nih Atau ikan gapi Boleh Tuh Banyak banget kan Jadi kalian bisa Sesuaikan aja deh Buat yang mau Pakai artemianya Seberapa banyak Silahkan Yang penting Harus asin ya guys Akhirnya Oke Jangan lupa Di subscribe Like Comment and share Kalau emang channel ini Bermanfaat See you in the next video guys Oh iya Wait Ini Tempat Penyimpanan guys Untuk Kultur Artemia Agar lebih Tahan lama Jadi gue beli di online juga Search aja Tempat Artemia Nah Disini nanti Hasil Kulturnya Kalian bisa masukin Dan Bisa Diawetkan Di dalam kulkas ya Bukan freezer ya Di cooler aja Di bagian kulkas yang biasa Ini bisa awet Sampai dengan 3 dan